Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Hari ini kita akan belajar IPS Tema 4 Globalisasi Dengan sub tema 2 Yaitu globalisasi dan manfaatnya Dengan bahasan materi Menganalisis posisi dan peran Indonesia Dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN IPS Ilmu Pengetahuan Sosial IPS Inovatif dan Semangat Amatilah foto kegiatan Indonesia Dalam pertemuan KTT APEC Anak-anak bisa dilihat disini Menteri Luar Negeri kita Yaitu Ibu Retno Marsudi Menjadi pembicara dalam pertemuan Tingkat Menteri Negara-negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik Di Manila, Filipina Pada 17 November 2015 Mungkin anak-anak ada yang belum tahu apa itu APEC APEC adalah Asia Pasifik Ekonomi Corporation Ini anak-anak bisa dilihat Foto Presiden Republik Indonesia Yaitu Pak Joko Widodo Dalam forum-forum di wilayah Asia Tenggara atau Asia Pasifik Nah, anak-anak Tahukah kamu mengapa di era globalisasi Indonesia menjadi rebutan dunia? Ya, karena Indonesia mempunyai posisi strategis di kawasan ASEAN, Asia, serta dunia Karena wilayah Indonesia yang sangat luas Dengan dibatasi oleh Samudera India, Samudera Pasifik, Benua Asia, dan Benua Australia Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara Meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, teknologi, dan politik Nah, untuk kali ini kita akan membahas bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik Apa saja kerjasamanya? 1. Perjanjian internasional bantuan hukum timbal balik di bidang pidana 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme Ketiga, pertemuan para Menteri Pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan Melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan Keempat, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme Perdagangan obat terlarang, yaitu narkoba, pencucian uang dan penyelundupan Dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional Nah, anak-anak perlu diketahui bahwasannya karena luasnya posisi negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN Tidak dipungkiri menimbulkan berbagai konflik, kejahatan sehingga merugikan antar negara ASEAN Untuk itu dilakukanlah kerjasama di bidang politik ini Selain kerjasama, ada beberapa peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di kawasan Asia Tenggara Apa saja kerjasamanya itu? Satu, Indonesia berperan dalam meningkatkan demokrasi sebagai panduan kehidupan bernegara di lingkungan ASEAN Kedua, berperan untuk melaksanakan secara bertahan kawasan perdagangan bebas di ASEAN atau disingkat dengan AFTA Tiga, bekerjasama menanggulangi narkotika dan obat terlarang Empat, berperan untuk mengadakan perjanjian ekstradisi yaitu penyerahan pelarian penjahat yang tertangkap di antara anggota ASEAN Karena ada yang suka menonton berita bahwasannya ada beberapa koruptor Indonesia yang kabur di kawasan Asia Tenggara Dan nanti ada proses ekstradisi yaitu penyerahan pelarian Nah disini ASEAN benar-benar sangat bekerjasama Nah anak-anak, tujuan kerjasama di bidang politik dan keamanan adalah Untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN tentunya Nah, tentunya globalisasi berdampak positif bagi Indonesia dalam melakukan kerjasama-kerjasama di berbagai bidang khususnya politik Satu, bahasa Indonesia makin dikenal di kawasan Asia Tenggara Dua, peran Indonesia semakin diperhitungkan di wilayah Asia Tenggara Tiga, kemajuan di bidang transportasi, teknologi, dan komunikasi Empat, meningkatnya produktivitas masyarakat yang akan mengarah pada penghidupan yang lebih baik Globalisasi juga berdampak negatif bagi bangsa Indonesia Satu, semakin mudahnya kebudayaan asing dapat masuk ke Indonesia tanpa disaring Dan tanpa sesuai dengan kebudayaan asli Indonesia sehingga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila Kedua, semakin luntur rasa gotong royong yang dimiliki masyarakat Karena selalu bergantung pada teknologi Sehingga semakin sulitnya nih untuk saling bergotong royong membantu masyarakat yang mengalami kesulitan Terjadi kesenjangan sosial Anak-anak di kota mungkin memiliki fasilitas HP dengan internet Kalau di kota jarang sekali masyarakat atau anak-anak yang bersekolah memiliki HP dengan fasilitas internet Empat, terjadinya penyelurupan barang ilegal masuk di Indonesia Salah satunya adalah narkoba Dampak negatif globalisasi Salah satunya di bidang politik yaitu Berharap masyarakat ASEAN bebas dari narkoba Karena di era globalisasi ini memberikan kemudahan kepada masyarakat Dalam hal komunikasi dan transportasi Seakan dunia itu menjadi tanpa batas Tanpa jarak Hal ini juga meningkatkan peredaran dan perdagangan narkoba Di seluruh dunia termasuk Indonesia Meningkatnya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Karena narkoba memiliki pengaruh negatif bagi masyarakat Tentunya Indonesia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN Menyusun langkah dalam mencapai ASEAN drug free ASEAN bebas narkoba Yang diselenggarakan pada tahun 2015 Semua negara saling menukar informasi Dalam hal rehabilitasi, penjagaan, dan penegakan hukum tentang masalah narkoba Karena masalah narkoba ini memang masalah yang sangat belit Mungkin cukup sekian penjelasan hari ini Semoga bermanfaat Selalu semangat meskipun belajar dari rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh